Terus melakukan ekspansi usaha, MNC Group membawa anak perusahaannya PT. MNC Studios International ke pasar saham melalui skema inisial public offering atau IPO senilai 1,4 triliun rupiah. Dengan memiliki konten yang dibutuhkan oleh semua platform, perusahaan optimis IPO akan terserap dengan baik. MNC Studios International. Perusahaan di bawah bendera MNC Group siap melepas 30% sahamnya ke publik melalui pencatatan saham perdana atau inisial public offering, IPO, di Pursa Efek Indonesia, BEI. Chairman MNC Group, Harita Nusudibyo, hadir dalam penawaran umum saham perdana PT. MNC Studios International itu di gedung BEI Jakarta, Rabu Siang. Penawaran ditujukan bagi investor dalam dan luar negeri dengan target perolehan dana segar 1,4 triliun rupiah. Dana itu nantinya akan digunakan untuk ekspansi usaha di bidang industri hiburan meliputi akuisisi 20 saluran MNC Channel dari induk usahanya hingga pembangunan movieland di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Dananya salah satunya adalah untuk mengakusisi MNC Channel untuk movieland, karena akan ada pembangunan movieland dan juga untuk pelunasan MPN. Totalnya kita harapkan di sekitar 1,4 triliun. Kita akan utamakan untuk dalam negeri dulu. Apabila ada yang tertarik, kita bisa jajakkan. Ekspansi unit usaha MNC Group ini disambut optimis berbagai kalangan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, yakin target emisi PT MNC Studios International bisa tercapai di tahun 2018 ini. MNC Studios International bergerak di bidang industri animasi dan hiburan. Saat ini memiliki aset sebesar 5 triliun rupiah dan diproyeksikan terus bertumbuh. MNC Studios International menggandeng tiga sekuritas untuk menjadi penjamin pelaksana emisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.